Mengingat dan mengetahui Sahabat Alkitab saat kita membaca beberapa pasal dalam Alkitab berurutan secara langsung biasanya kita akan menemukan frase atau kata-kata penting yang disebutkan secara berulang seperti misalnya di kitab Yeheskiel pasal 5-7 berulang kali kita baca frase serupa Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Tuhan adalah pribadi yang hidup bukan cakap angin Yeheskiel 5 ayat 13 Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka sehingga hatiku yang panas tenang kembali dan aku merasa puas dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburku Tadkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka Yeheskiel 6 ayat 9 Di sana di tengah-tengah bangsa-bangsa kemana mereka dibawa tertawan Orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat Tadkala aku mengembalikan hati mereka yang berzinah itu Yang sudah menjauh daripada aku dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzinah dengan mengikuti berhala-berhala mereka Maka mereka sendiri akan merasa mual ketika melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji Yeheskiel 7 ayat 27 Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan Aku akan berbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya Dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Sahabat Alkitab sekarang adalah waktu terbaik untuk mengingat dan mengetahui bahwa Tuhanlah penguasa sejati kehidupan kita Akui kecenderungan hati kita yang memberontak kepada Tuhan Tuhan yang hidup tolong kembalikanlah hati kami mendekat kepadamu saat ini Sahabat Alkitab di tengah kesibukan sehari-hari dan waktu hidup yang terbatas Anda dapat menikmati renungan singkat Alkitab 1 menit di channel ini Silahkan follow dan komen jika suka Like dan share kepada keluarga dan kenalan Anda Tuhan Yesus mengasihimu Terima kasih